Selalu ada persimpangan di jalan kehidupan. Di persimpangan itu pula, kita diuji untuk bisa memilih arah yang benar. Begitu pula Tina Thun, sukses yang diraih sebagai penyanyi cilik membawa dampak tersendiri bagi kehidupannya. Tina yang masih bersekolah terpaksa membelah diri karena melakoni dua hal yang bertentangan, yakni tampil menyanyi di tengah kesibukan belajar. Jadi waktu bolo-bolo itu kan ya konsepnya benar-benar kalau show gitu, nyanyi empat lagu misalnya, yaudah anak-anak aja gitu, benar-benar anak-anak gitu. Tapi pada saat duat sama Inul, langsung tuh kan jobnya tuh dari sini-sini-sini gitu kan, banyak dari. Dan acaranya bukan acara anak-anak aja gitu, ada acara wedding gitu, acara apa. Dan itu kan harus menyesuaikan, gak mungkin yang nyanyi lagu bolo-bolo, lagu siang siram dengan kayak anak-anak, penari anak-anak kan gak mungkin gitu. Tahun 2003, 2003 terus itu sampe tahun 2007 tuh masih yang bangun kan gitu. Terus apa benar-benar sampe yang tour, tour barang, itu acara-acara dewasa ya. Maksudnya tour yang berapa kota gitu, terus yang acara-acara sampe ini yang perkawinan, terus perkawinan emas yang sampe gitu. Terus ya yang acara-acara dewasa gitu lah, banyak. Sukses Tina Toon makin menduru, bersamaan dengan itu ia dituntut berkorban lebih besar. Momen ini terlihat saat ia masuk ke dunia akting membintangi film layar lebar. Kala itu, Tina harus berpayah-payah syuting film dari malam hingga pagi. Nah waktu itu kan lagi jaman-jaman itu yang lucu-lucuan itu ya. Terus lucu tuh dengan goyangan-goyangan, akhirnya Lenong Bocah itu Kak Adit, Aditya Gumai. Kan punya grup Lenong Bocah dan jaman dulu juga Tina penang MC juga di Kering-Kering Olala. Itu kayak satu acara anak kecil. Jadi co-host gitu dan hostnya dari Lenong Bocah gitu. Jadi udah kenal lah dari jaman-jaman dulu. Terus udah gitu, udah gak berapa lama, ngubungin lagi tuh Kak Adit gitu. Terus nanya, mau gak main film? Akhirnya, yaudah deh mau, yuk. Akhirnya namanya Tina Toon dan Lenong Bocah karena pikirannya sama-sama lucu kali ya gitu ya. Tina dengan goyangan kepala, dengan goyang-goyang waktu itu. Terus Lenong Bocah dengan banyolan-banyolan yang seger gitu kan. Akhirnya yaudah, bikin Tina Toon dan Lenong Bocah. Tina Toon berhasil mengempiskan semua kendala pekerjaan di dunia entertainment. Kesibukan menyanyi dan syuting film tak membuat urusan pendidikan di sekolah limbung. Sebaliknya, ia menyuguhkan prestasi akademik luar biasa. Dari SD, SMP, SMA, dapet ranking 1, terus beasiswa, terus pas masuk kuliah, akselerasi juga dari SMA 2 langsung kuliah. Dan dapet, jadi pas masuk kuliahnya juga ranking 1 gitu, jadi dapet ada pengurahan biaya, jadi semacam beasiswa juga. Harta dan popularitas akan surut pada waktunya. Namun, tidak demikian dengan ilmu pendidikan. Tina Toon tak mau berpuas diri mengandalkan popularitas. Baginya, pendidikan jauh lebih utama, karena hidup akan redup tanpa berbekal kematangan ilmu. Jadi pendidikan buat kamu tetap nomor satu gitu. Dan dari papa sendiri, kamu harus tetap megang namanya pendidikan gitu. Karena untuk karir di dunia entertainment itu gak selamanya. Terus, ya namanya kepopuleran, namanya uang atau apapun itu bisa just come and go, come and go. Tapi namanya knowledge will stay in your brain gitu, will stay in your life. Dan itu akan kepake buat ke depannya, misalnya nanti udah gak nyanyi lagi apa, you can find a job gitu. Jadi harus tetap kuliah gitu. Kita gak ikut, jadi dari grade 11, saya langsung daftar ke, eh grade 12 langsung, atau habisnya grade 13, kita gak ikut, jadi kita langsung loncat ke universitas. Dika satu. Tina sih pengen membanggakan orang tua dan keluarga gitu ya, dengan berprestasi, itu aja. To none. To none. To none. To none. To none. Terima kasih.